Intro 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 Aaaahhh Cikaaaaa Uuuuh Kalo ngepel embera jangan ditaruh tengah jalan begini Maafin Cika Bu Cika langsung aja taruh ember disitu Gak sengaja gak sengaja Emang lu dasar enak membawa siap lo Sama aja kayak bapak lo Kemana mas Bayu Jangan-jangan saat yang balai ini Kalo kaya gitu saya bawa bidon aja ya Itu... itu kan mas Bayu Assalamualaikum Sayang, ini aku bawa makanan ku sekankam Kamu makan ya? Aku gak butuh makanan kamu Kok kamu marah ya? Gara-gara aku lama ya? Tadi itu ngantri yang... Dan kamu ketemu sama selingkuhan kamu ya kan? Aku liat dengan mata kepala ku sendiri Kalo kamu pelukan sama perempuan itu Pantesan selama ini Kamu selalu bilang kamu pulang kerja malam Ternyata kamu punya selingkuhan di luar sana Dan itu juga hamil ya kan? Maksud kamu apa sih? Astaga Aku tuh gak selingkuhin kamu Tapi kamu selingkuh Kamu selingkuh dari aku Aku nyesel udah percaya sama kamu Dan aku nyesel udah hamil anak kamu Stop, He Stop! Jangan pukulin perut kamu Karena itu bisa nyakitin anak kita Aku aja Aku gak peduli sama anak ini Dan aku gak peduli sama kamu Astaghfirullahaladzim Sumpah demi Allah Aku gak berani ningguin kamu Astaghfirullahaladzim Rantih Apa yang sudah kamu perbuat Mas Bayu Mas Bayu Mas Bayu udah selingkuh dari aku bu Selama ini aku terlalu percaya sama Mas Bayu Tapi ternyata dia selingkuhin aku Dia tiga sama aku bu Kamu kan bisa bicara baik-baik sama Bayu Gak bisa bu Sampai apapun Aku Bakalan cari perempuan yang udah merusak rumah Tahu gak aku Rantih Apa yang kamu perbuat ini sudah dosa Mengambil Mengambil nyawa seseorang Apalagi itu suami kamu sendiri Itu bisa mengakibatkan kamu masuk penjara nak Aku gak akan masuk penjara kalau ibu gak cerita sama semua orang tentang kejadian ini Mas Bayu udah selingkuh dari aku bu Mas Bayu udah selingkuh dari aku bu Aku sakit hati karena itu Mas Bayu udah selingkuh dari aku bu Mas Bayu jahat sama aku Ini Lapas Begini lagi bu Iya iya bu Sekali lagi Darip nafas Dari kelabatan, kelabatan lagi, ya. Alhamdulillah. Bu Anetha, bayi Bu Ranti alhamdulillah lahir dengan selamat. Tapi keadaannya mungkin tidak sama dengan anak-anak lainnya, Bu. Bu Bidan, alhamdulillah. Biar bagaimanapun juga kondisinya bayi ini, dia tetap cucu saya. Selamat ya, Bu Ranti, bayi ibu perempuan. Aku nggak mau anak itu, Bu. Mau pergi jauhnya anak itu. Aku nggak mau anak itu. Ranti! Aku tuh, kok tega-teganya ini bisa anak sendiri. Apa salahnya sih? Ibu, aku mesti berapa kali lagi ngomong sama ibu. Hah? Ibu tahu kan, aku nggak pernah suka sama dia. Udah jelas-jelas ini enak bawa siang sama kayak bapaknya. Aku benci sama dia karena dia anaknya Mas Bayu. Mas Bayu itu udah ngancurin hidup aku dan bikin hati aku dendam sampai hari ini. Ranti, kelahiran anak ini bukan kesalahan kamu ataupun bapaknya. Kelahiran anak ini adalah anugerah diri Allah. Anugerah apaan, Bu? Tapi Ranti... Udah deh, Bu. Aku lagi nggak pengen debat sama ibu kayak begini terus. Sampai kapanpun ya, Bu. Aku nggak bakalan terima anak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT. Pak RT, ada apa? Kok tiba-tiba datang ke rumah kita? Iya, Neng. Saya kesini bawa amanat dari kelurahan. Ada uang santunan untuk anak-anak yang kurang mampu. Ya, barangkali aja kamu tahu siapa yang bisa dibantu di sini. Kamu kan aktif di bidang PKK sama kegiatan yang ada di sini. Siapa ya? Ya, coba deh nanti saya tanya sama ibu-ibu pengajian. Mungkin ada yang tahu, Pak RT. Ya udah. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Loh, Pak RT tungguin. Yosep betar di sini. Iya, Pak RT. Saya lagi masak daging banyak banget. Nggak ikut makan. Wih, gil. Amazing. Nanti sisa bikinin juga es yang manis. Loh, Pak RT kok malah mewek sih? Pak RT nggak suka makan daging sama minum es. Suka sih. Terus? Tapi hari ini saya nggak bisa makan yang dingin sama ayat. Semangatnya gigi saya lagi sakit. Sudah ya, selamat datang ya. Assalamualaikum. Halo, Pak RT kok ketawa gitu sih sakit gigi? Nangis. Oh, nangis ya? Iya, Mama ngeledekin. Terus, Mama temen beneran kok. Ledek. Cika. Udah selesai bersih-bersihnya. Kalau kamu nggak kuat, biar Nenek bantu ya. Nggak, Nek. Biar Cika aja. Biar Ibu Mama marah lagi sama Cika. Oh, itu badannya kotor banget. Kalau gitu kamu sekarang mandi ya? Nggak mau, Nek. Cika maunya dimandiin Ibu. Ibu, aku udah bersihin halaman. Bagus. Abis ini, lo bersihin kamar gue. Yang bersih. Iya, Bu. Ya, lepasin tangan gue. Jangan pegang-pegang. Tadi kan lo habis nyapu. Gimana kalau badan gue nanti isinya bakteri semua? Ya Allah, nanti kasihan Cika. Udah, Nek. Nggak usah marahin Ibu. Kan Cika yang salah. Dari dulu lo enggak udah salah. Dari lahir juga lo udah salah. Ngerti nggak lo? Udah mandi sana? Jika nggak mau. Jika mau dimandiin Ibu. Oh, jadi lo mau dimandiin? Nih. Nggak, saya redak atur diri. Udah gede, masih sosokan minta dimandiin lagi. Udah ya, sekarang lo mandi sama Nenek lo. Gue mau pergi kerja. Raluan! Mama, Mama. Siapa ini, Ransi? Bu, ini kenalin ini Mas Romy, teman aku. Mas Romy kenalin ini ibu aku. Romy, iya. Silahkan duduk, Nek Romy. Iya. Ibu, tolong bikin minuman ya. Tunggu sebentar ya. Ibu, kamu baik ya. Ini kamu minumnya. Aduh, rajin banget kamu, Nek. Ini siapa? Eh, ini anak-anak saudara aku lagi dikitip di sini aja gitu. Hmm, beruntung banget tuh pasti orang tuanya. Punya anak rajin kayak dia. Nama kamu siapa? Nama aku, Cika Om. Dasar ada kurang ajak. Dia suruh bikin minum aja, harus tumpah. Sorry, Mas. Sini, Om. Sini. Sakit bu, maaf bu. Biarin aja. Lo sekalian aja nyusul bapak, lo sana yang busuk. Aduh, aduh. Cukup, cukup ranti. Jangan siksa anak itu lagi. Anak ini tidak berdosa. Apa pernah ibu pukul kamu untuk sekali, Agak? Selama ini ya, ibu tahu aku gak suka sama anak cacat ini. Dan selamanya bu, aku gak akan pernah ngakuin dia jadi anak aku. Mas Rami, maaf ya. Tadi aku tinggal sebentar soalnya ada yang mesti diomongin dalam. Mau kemana, Mas? Aku mau pulang. Maaf ya, Ranti. Sepertinya hubungan kita gak bisa dilanjutkan lagi. Tapi, tapi tunggu dulu, Mas. Emangnya aku salah apa sama kamu, Mas? Aku udah tahu, Cika itu anak kamu. Maaf, tadi aku gak sengaja denger obrolan kalian di dalam. Sama anak sendiri aja kamu tega. Apalagi kalau kamu jadi istri aku. Bisa jadi, kamu bisa melakukan hal yang sama. Permisi. Cika! Malam ini, kamu tidur di sini. Maafin, Bu. Maaf, maaf. Ranti, jangan. Kasian, Cika. Kakinya masih sakit bekas kamu pukulin. Sakit kakinya dia, Bu. Gak seberapa sakit dibanding rasa sakit hati aku. Aku nyesel karena pernah ngelahirin dia dan mesti nahan sakit untuk ngeluarin anak cacat kayak begini. Tanti, Ibu mohon kamu maafkan anak kandung kamu itu sendiri. Dimana hati nurani kamu sebagai ibu, nak? Ini karena Ibu terlalu manjain dia. Apa yang Ibu bisa banggain dari anak cacat model kayak begini? Taunya cuma bikin masalah aja. Laksana kurang ajar. Berantakan semuanya. Sudah susah gue ngejalan hubungan sama Mas Robby. Berantakan sekejap gara-gara itu anak cacat. Resek banget. Kok kamar gue dingin banget ya? Gak kayak biasanya. Perasaan gue udah tutup jendela. Pas juga gak nyala. Itu tadi Mas Bayu kan? Kok gak salah liat kan? Perasaan gue. Aduh, aduh. Pergi dong lo, lo kandung mati. Ada gak ada kali ya? Pergi lo, lo kandung mati. Pergi. Ya Allah, perhenti. Itu bu, itu tadi, tadi ada arwahnya Mas Bayu disitu bu. Terus ada disitu juga. Istighfar, anti istighfar. Mungkin kamu salah liat. Begini, lebih baik kamu ambil air wudhu sekarang. Lalu kamu sholat. Ya, biar agak lebih tenang. Ibu tuh kalau dibilangin gak percaya mulu. Dibilangin bener ada arwahnya Mas Bayu. Ada. Ada. Terlukan banget sih. Ini FTC kalau gak punya pangkalan ya begini nih. Yang ada, ngokong aja disini. Tau mau dagang. Tau mau dagang, ada-ada aja. Gaya baru. Kemarin gue duduk teriak adanya mendimul. Gue berdiri mendimul. Sekarang beda nih. Lihat. Coprek. 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 Tau mau gak bangun. Kenapa? Sekarang gue sakit gigi. Lagian sakit gigi ngayap. Saya kemudah agang, Tek. Buat isna ceritanya. Nggak, tapi kamu ngertiin dong. Nama teman sakit gigi. Bukan bantuin. Tau akan terlihat lagi. Masak lagi. Sorry kalau gitu, Mak. Sudah, saya gak akan ganggu lagi. Tidak, pangkalan lain, Tidak. Tolongin gimana sih? Biar pada saya teriak ntar, keganggu. Tidak, kalau ditinggalkan. Teprak. Sepi pangkalan, Tidak. Daud, kemana? Orang kalau ditanya yang benar, Tidak. Kenapa sih, Tidak? Nanya ke topak, gigi. Sakit gigi, udah tua. Mangkainya, jaga gigi. Gosok gigi kalau pagi. Makin jorok. Memang jadi teladan. Rumah Purati, di mana? Rumah Purati. Udah sakit gigi. Kalau sakit hati. Kadang-kadang... ...opak keluar yang hati. Ayo. Kok celengannya dipecahin, Nek? Nggak apa-apa. Ini untuk biaya sekolah kamu. Yuk bantuin Nenek, kumpulin uangnya. Ini sih memang belum cukup untuk biaya sekolah kamu. Tapi nanti Nenek mau jual perhiasan yang dari almarhum. Bapak kamu. Oh, jadi selama ini setiap aku pulang nggak pernah ada makanan di rumah? Uangnya ini? Buat ngumpulin uang sekolah buat anak cecat ini? Pakai mau jual perhiasan segala lagi? Ranti. Ranti. Jika layak dapat mendidikan. Kalau kamu nggak mau biayain, nggak apa-apa. Ibu yang biayain. Walau ibu harus menjual perhiasan yang dari Bayu. Ibu ingat nggak? Perhiasan itu Mas Babi bisa kasih ke ibu karena aku yang suruh. Selama ini hidup aku udah tersiksa dari-dari Mas Bayu. Jadi aku yang punya hak lebih untuk perhiasan itu. Bukannya dijual, Bu. Enak aja. Bu, apa ini? Asem banget. Oh, bau asemnya dari lo. Nggak mandi lo ya? Cika dari tadi belum mandi. Karena dia ingin dimandikan oleh kamu. Aduh, lebaynya ini anak. Dari kemarin lo repot sama mandi, 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 mandi. Udah tau gue nggak mau mandiin lo. Ranti. Wajarlah dia ingin dimandikan oleh kamu. Sejak dia lahir sampai dengan berusia enam tahun. Kamu belum pernah memandikan dia. Sampai kapanpun ya, Bu. Aku nggak bakalan mau mandiin dia. Ibu kan udah tau. Ngapain juga sih pengen nungguin gue mandiin lo? Mandi sana! Wow! Udah dapet berapa orang nih, Sis? Baru lima belas, Ma. Besok kita survei lagi ya. Kan kasian kalo Pak RT harus survei sendirian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Tante sama Sista ngapain ini? Ini loh, Ania. Kita lagi ngedata anak-anak yang kurang mampu di Kampung Kucrit ini. Soalnya mau dikasih dana bantuan dari kelurahan. Tante sih bantu-bantu dikit Pak RT gitu. Wah, kebetulan, Ma. Tadi Adam abis berus jenazah di Kampung Nanas ya, terus kita ketemu sama anak kecil umur enam tahun. Dia belum sekolah, Ma. Kata neneknya nggak ada piaya, ya kan ya? Oh, yaudah. Masukin aja ke daftar dana bantuan untuk sekolah. Bisa kayaknya tuh. Tapi, Tante, maaf, Tante. Anaknya cacat itu mukanya tuh ada merah-merahnya gitu. Kayak tanda lahir gitu, Tante. Ya nggak apa-apa, dicoba aja. Terus, masalahnya, Ma. Dia di luar Kampung Kucrit, boleh nggak ya? Insya Allah bisa, Dam. Nanti Mama lah yang ngomong sama Pak RT. Kita kan kalo mau bantuin orang nggak boleh milih-milih. Sik. Ya, kalo Pak RT emang pasti setuju sama Mama. Secara pujian hatinya. Kan mulai deh, mulai deh. Ngeledekin Mama lagi deh. Ah. Kapan ya Ibu mau mandain Cika? Sabar sayang. Tadi itu kan Ibu baru pulang kerja, jadi masih capek. Iya, Nek. Cika selalu sabar dan berdoa untuk Ibu. Iya, tapi besok-besok Cika harus bisa mandi sendiri. Karena kan Cika udah besar, terus udah mau masuk sekolah lagi. Jadi, harus bisa mandi sendiri ya sayang. Iya, Nek. Kalo ada Bapak pasti Bapak mau mandiin Cika. Pengen banget ketemu sama Bapak. lara Nekraw? Ya. Aduh.. Enak banget deh pulang kerja begini bisa santai. Kenapa sih ini foto begini Masih ada aja di kamar gue Ini pasti kerjaannya ibu nih Udah gue suruh buang Tapi gak dibuang-buang Hei Lo denger ya Gue benci sama lo Dan gue nyesel peranikah sama lo Dasar terang selengkup A, ka, u, ku, aku, s, a, sa, ye, ayah, sayang, i, b, u, bu, i, bu Cucu nenek Kok belum tidur? Lagi apa? Lagi-abis ngegambar, Nek. Nenek, ini bagus kan? Bagus. Ini ayah, ini ibu, ini Cika. Oh, iya. Ini untuk siapa? Buat ibu. Jadi biar ibu tahu Cika tuh sayang sama ibu. Oh, iya. Pasti ibu kamu senang lihat ini. Eh, udah malam. Kamu tidur dulu ya. Aku tuh gak ada nipuin kamu, nipuin kamu. Itu suara Mas Bayu, kan? Iya, iya. Gue gak salah dengar. Mas Bayu! Pergi kamu dari kamar gue! Pergi! Lu ternyata mati! Jadi gue usah gangin gue lagi! Aku pun gak ada nipuin kamu. Pergi! Dan, kayaknya kamu harus nambah satu unit lagi di ambulansi biar lebih efektif. Nanti aku bantuin dananya. Gak usah, kan ya. Nanti juga aku punya rezeki kok. Ngintus. Pak R.T. Pak R.T. Pak R.T. Kenapa kok cemberut gitu, Pak R.T? Cemberut? Tolong lagi sakit gigi. Ah, gang. Lain ya. Ya, Ngi. Gigi saya masih sakit. Pak R.T. lebih baik ke dokter aja. Iya, ya. Saya udah mau kemana? Begini, Pak R.T. Saya mau ngasih informasi tentang anak yang diberikan santunan. Kalau di luar kampung kucerit, boleh gak? Ya, gak apa-apa sih, Dam. Alhamdulillah. Kalau memang mereka butuhkan, pihak pelurahan pasti mau bantu, Dam. Yaudah, Pak R.T. Saya juga nanti kabarin keluarganya deh. Terima kasih, Pak R.T. Jangan lupa ke dokter. Ya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga ibu suka yang ketoprak yang aku beli. Pasti ibu mau mandiin aku. Eh, bocah. Kalau jalan, lihat-lihat dong. Aduh, Niana kemana sih? Disuruh beli makanan aja kayak ke Hongkong. Waalaikumsalam. Ah, Asafinullah. Kamu kenapa, Cika? Tadi hampir keserempet. Motor, Nek. Eh, lu kasih gua makanan atau sampah? Maaf, Bu. Tadi pas cika keserempet, makanan ini jatuh. Emang dasar lu anak gak guna ya? Disuruh beli makanan aja, makanannya hancur kayak begini. Lu gua kasih pelajaran sekarang. Nanti! Udah apain? Kamu tahu gimana rasanya. Ampun, Bu. Ampun, ampun. Ternyata kita ampun aja. Nanti. Ibu gak sanggup. Ini tuh kadang-kadang ibu. Ibu yang salah belah-belahin dia. Maka jadi begini, Bu. Gak guna. Ingat. Kalian siapa ya? Ada perlu apa kesini? Maaf, Mbak. Saya Adam, ini kan Nia. Kami dari kampung Pucerit. Bisa ketemu sama Cika. Eh. Cikanya lagi tidur siang. Kalian ada perlu apa ya sama Cika? Begini, Mbak. Kami ingin membicarakan soal dana bantuan untuk Cika. Siapa tahu bisa berguna. Untuk dana tambahan untuk sekolahnya Cika. Kalau boleh tahu, Mbak, siapanya Cika? Cika gak butuh sekolah. Maaf. Lebih baik kalian pergi dari sini. Saya sibuk. Astagfirullahaladzim. Kasar banget sih. Itu ibunya Cika, Dam. Mungkin kita datang di waktu yang gak tepat kali. Aku juga gak tahu siapa dia. Siapa tahu ibunya. Ya gak bisa gitu loh. Kita akan datang menemukan. Nginulah dikasarin gitu. Bete deh aku. Udah, udah, udah. Baik, sekarang kita pulang. Cika sendirian, Bu. Iya. Sayang, minum abadnya dulu. Ibunya Cika di mana, Bu? Sedang keluar rumah, nak. Kok tega ya ninggalin Cika sendirian? Sista? Ibu. Saya mau nanya. Apa benar? Selama ini Cika mendapatkan perlakuan kasar dari ibunya? Ibu harus jujur. Adik saya punya indera ke-6. Dia bisa merasakan kejanggalan kalau ada sesuatu, Bu. Dia benci dengan bapaknya Cika, Bayu. Bayu itu selingkuh dengan wanita lain. Apalagi Cika lahir dalam keadaan cacat di mukanya. Nanti tambah malu. Dan gak pernah mau mengakui Cika sebagai anaknya. Astagfirullahaladzim. Pantesan aja waktu itu saya cari Cika. Kesini saya malah diusir. Yaudah, Ibu sama Cika gak usah khawatir. Kalau udah apa-apa bisa hubungi saya, Bu. Rumah saya di kampung Kucerit. Deket dari sini, kok. Terima kasih, nak. Sakitnya Cika mau ketemu Ibu. Kabar ya, Cika. Sebentar lagi Ibu datang. Mas, sebaiknya Mas Adam sekarang cari ibunya Cika. Kasian Cika. Yaudah, yaudah. Ibu, saya permisi dulu sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, si Susi nyuruh-nyuruh gue datang ke rumahnya kira-kira mau ngapain. Cuman lo kerja tual doang. Tau gitu kan, gue masih cuti besok. Itu bukannya? Perempuan yang selingkuh sama Mas Bayu ya? He, 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 stop, 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 stop. Gue inget muka lo ya. He, lo perempuan yang selingkuh sama suami gue ya? Eh mbak, jangan sembarangan ya kalau ngomong. Enak aja kamu duduk istri saya selingkuh sama suami kamu. Eh, emang istri lo yang selingkuh sama suami gue? Lo aja mau dikibunin sama dia. Jelas-jelas mata gue lihat kalau dia itu selingkuh di jalanan waktu dia hamil. Astagfirullahaladzim mbak, 6 tahun yang lalu memang ada laki-laki yang nolongin saya di pinggir jalan. Itu loh mas, yang nolongin aku bawa ke bidan. Betul mbak. Sepertinya mbak sudah salah paham. Justru suami Mbala yang telah menolong istri saya. Gak mungkin. Salah paham, salah paham. Lo jelas-jelas gue tahu pasti lo yang bohong. Ya umum mbak, kita gak bohong. Justru kalau gak ada suami mbak, saya gak mungkin bisa melahirkan anak saya ini. Tolong sampaikan terima kasih saya mbak ke suami kamu. Saya nyariin dari dulu tapi gak pernah ketemu. Gak pernah tahu di mana dia tinggal. Ya kan mas? Betul. Enggak, enggak, enggak. Udah jelas-jelas istri lo ini yang selingkuh sama suami gue. Lo berdua pasti sekongkolan ya. Gue gak percaya sama lo berdua. Pergi, pergi. Pergi dari sini. Oke mbak. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan ada satu hal yang harus mbak ingat. Bahwa apa yang saya dan istri saya sampaikan, semuanya itu benar. Dan mbak harus percaya. Permisi mbak. Ayo, saya. Iya. Enggak, enggak, enggak. Gue gak percaya itu. Mereka berdua pasti bohong. Aku tuh gak ada ningguin kamu. Aku tuh gak ada ningguin kamu. Mas Bayu. Pergi lo. Pergi lo dari sini. Pergi. Enggak, 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 enggak. Pergi lo dari sini. Gue gak mau bunuh lo. Lo yang salah selingkuh. Mbak ibunya Cika kan? Ngapain lo di sini? Begini mbak. Saya baru aja nengokin Cika. Cika lagi sakit mbak. Badannya panas tinggi dan dia terus manggil-manggil nama mbak. He, denger ya. Ngapain lo ngurusin urusan rumah tangga gue? Tolong mbak. Biar gimana pun Cika itu anaknya mbak. Sudah kewajiban seorang ibu untuk merawat dan mengurus anaknya. Apalagi sekarang Cika sedang membutuhkan mbak. Tolong mbak. Sekarang mbak pulang secepatnya. Kasian Cika. Elu gak senyerah main gue. Pakai ngurusin urusan rumah tangga gue. Cika, Cika, Cika lagi. Pergilah dari sini. Oh. Cika, Cika lagi. Cika, Cika lagi. Oh, yaudah kalau gitu Bang Daus. Kita cari tempat lain aja yuk. Nah, iya. Putus lagi cintaku. Putus lagi jalinan kasih. Cintaku padamu. 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 Muhammad, Rasulullah Innalilahi wa inna ilahi roji'un Innalilahi wa inna ilahi roji'un Jikanya jangan tinggalin nenek Saya gak percaya sama kalian semua Sista gak bohong, Mbak Adik saya punya indah ke-6 Dia bisa berbicara dengan arwah Sepertinya alamah rahum Papanya Cika ingin memberi takun sesuatu sama Mbak Enggak, enggak Saya gak percaya sama kalian Saya gak percaya Cika, maafkan nenek ya Karena nenek tidak bisa menjaga kamu dengan baik Cucu ente sudah tenang di alam sana Aneh yakin Cika ada di sorganya Allah Ta'ala Amin, amin ya Ustadz Pak Ustadz, pemandian jenazahnya sudah siap Ranti Kamu aja yang memandikan Cika Saya gak mau, Bu Mendingan ibu aja ada yang mandiin Tapi kan Mbak Ranti adalah ibunya Cika Ya kan ada kalian yang bisa mandiin Cika Ada ibu juga Ranti Yang meninggalkan anak inti sendiri Jadi lebih afdol kalau yang memandikan jenazahnya itu inti Pokoknya saya gak mau, Titik Ranti Ini untuk yang pertama dan terakhir kali Cika gak pernah merasakan kasih sayang kamu Sampai dia menghemuskan nafas terakhir pun Dia ingin dibandingkan oleh kamu Jujat Tundur Tundur Argentina 最担ar Astaghfirullahaladz. sebenernya apa sih salah anak ini kok sampai ente gak mau memandikan jenazahnya Pak Ustaz tuh gak tau saya tuh sakit hati banget sama bapaknya dia karena bapaknya dia selingkuh sama perempuan lain waktu saya lagi hamil dia makanya liat aja tuh dari lahir mukanya udah cacat bikin malu aja Assalamualaikum Assalamualaikum cuma gara-gara itu ente benci anak ente sendiri Ranti anak ini adalah kitipan dari Allah subhanahu wa ta'ala apapun bentuknya tidak ada yang namanya anak membawa sial mustinya ente jaga anak ini dengan bener karena doanya yang akan nyelamatin ente nanti tapi saya benci sama bapaknya Pak Ustaz saya benci sama Mas Bayu terus kalau suami ente nyakitin ente apa bedanya sama ente ente juga udah nyakitin anak ente sendiri Ranti Ranti Allah paling membenci orang tua yang menyanyiakan anaknya sendiri nak ibu mohon kepadamu bukakan hati nuranimu minta maaflah kepada Allah karena kamu telah menyanyiakan anaknya sendiri dan minta ampunlah kepada Allah karena kamu telah menghilangkan nyawa bayu aku mengaku salahmu aku mengaku salahmu sampai aku lakuin memang salah aku yang udah menghilangkan nyawa mas Melayu enam tahun lalu dan sekarang Cika juga pergi ini semua karena sikap aku bu aku yang terlalu benci sama Mas Bayu aku yang melampiaskan semua dendam aku sama Cika anak aku bu Cika Cika maafin ibu sayang maafin ibu Cika maafin ibu Cika Alhamdulillah Alhamdulillah silahkan Mbak Masya Allah jenazah Cika tersenyum pasti dia sangat senang akhirnya dia dimandikan oleh ibunya selama ini ibu udah nyiksa kamu terus-terusan sayang maafin ibu ya nak sekarang kita mulai ya Mbak subhanallah Mbak airnya wangi sekali mungkin ini tanda ketulusan hati seorang anak kecil dia pasti ditempatkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah maafin Cika sayang sekarang Cika udah dimandikan sama ibu maafin ibu ya nak maafin ibu ya sayang Alhamdulillah ya akhirnya Mbak Ranti disadarkan dari kesalahan dia Alhamdulillah mudah-mudahan Mbak Ranti istiqomah tobatnya Amin dan semua dosanya bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin kenapa kamu kan ya nggak dah aku cuma kepikiran aja sama Cika kasian banget ya Cika nggak jadi sekolah padahal udah mau dapet santunan udah gitu masih kecil umurnya masih muda banget tapi Allah berkendak lain Allah udah ngambil nyawanya Cika aku juga kan ya semua ini udah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala kalian inget ya pesan mama kalau nanti kalian udah nikah dan dikasih anak sama Allah harus terima walaupun dalam kondisi apapun anak kalian jangan pernah disiasiakan karena anak itu adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala ma ma makasih ya selama ini sudah merawat dan menjaga kita kita sayang banget sama mama ya udah sewajarnya kali ya udah yagisyah kaki ya GENICA haa korketek Belum sembuh juga, itu gigi. Ya, ini harus diobatin, didiemin aja sih. Jangan banyak ngomong. Ntar sakit lagi. Iya, iya, iya. Duduk situ aja. Ya, saya mau kerja dulu. Bagaimana? Luaranya mana? Ntar ada suaranya, ngambuk lagi kayak kemarin. Belum nggak tahu diri, temen lagi sakit. Bukan dibantuin, atau apalah. Makanya saya selen. Yang penting ada getarannya. Hei, dia apa lagi sih? Salah lagi. Gak mau, ganteng-ganteng. Kolokan. Masius. Auuu. Duduk. Nih, tadi kan. Eh, begini nih. Gue begini. Cang, Nenek. Kok nggak ada suaranya? Kemarin gue ada suaranya, ngomel-ngomel. Begitu cengeng, nangis. Dari kemarin penyakit ditahan, tahan. Tapi ada keberuntungan buat aku, Us. Kenapa, Pak? Semenjak paritis sakit, aku mendekati porati itu, kalau ibarat kata bahasa Inggris, continue. Yesterday. Nggak ada gangguan. Ember ancin. Kalau ibarat, hari kemerdeka aneh kayak General Sudirman. Apa tuh? Lagi mengendap-ngendap mengejar Belanda, tanpa suara. Salam please, kalau gue masih inggris. Salam please. Astaghfirullahaladzim. Sebenarnya apa sih salah anak ini? Kok sampai inti nggak mau memandikan jenazahnya? Pak Ustaz tuh nggak tahu. Saya tuh sakit hati banget sama bapaknya dia. Karena bapaknya dia selingkuh sama perempuan lain waktu saya lagi hamil dia. Makanya lihat aja tuh. Dari lahir muka udah cacat. Bikin malu aja. Astaghfirullahaladzim. Cuma gara-gara itu inti benci anak inti sendiri. Ranti. Anak ini adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya, tidak ada yang namanya anak membawa sial. Mustinya inti jaga anak ini dengan bener. Karena doanya yang akan nyelamatin inti nanti. Tapi saya benci sama bapaknya Pak Ustaz. Saya benci sama Mas Bayu. Terus kalau suami inti nyakitin inti, apa bedanya sama inti? Inti juga udah nyakitin anak inti sendiri. Ranti. Allah paling membenci orang tua yang menyanyiakan anaknya sendiri. Nak, ibu mohon kepadamu. Bukakan hati nuranimu. Minta maaflah kepada Allah. Kerana kamu telah menyanyiakan anakmu. Dan minta ampunlah kepada Allah. Kerana kamu telah menghilangkan nyawa bayu. Aku mengaku salah, ibu. Apa yang aku lakuin memang salah? Aku yang udah menghilangkan nyawa Mas Bayu enam tahun lalu. Dan sekarang... Cika juga pergi. Ini semua karena sikap aku, bu. Aku yang terlalu benci sama Mas Bayu. Aku yang melampiaskan semua dendam aku sama Cika, anak aku, bu. Cika. Cika, maafin ibu, sayang. Maafin ibu, Cika. Tunggu. Biar saya aja yang mandi Cika. Alhamdulillah. Silahkan, mbak. Masya Allah. Jenazah Cika tersenyum. Pasti dia sangat senang. Akhirnya dia dimandikan oleh ibunya. Selama ini ibu udah nyiksa kamu terus-terusan, sayang. Maafin ibu ya, nak. Sekarang kita mulai ya, mbak. Subhanallah. Mbak. Akhirnya wangi sekali. Mungkin... ini tanda ketulusan hati seorang anak kecil. Dia pasti ditempatkan di surganya Allah SWT. Tidak, Allah SWT. Tidak, Allah SWT. Amin. Amin, Cika. Sayang. Sekarang Cika udah dimandiin sama ibu. Maafin ibu ya, nak. Maafin ibu ya, sayang. Alhamdulillah ya, akhirnya mbak Ranti disadarkan dari kesalahan dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan mbak Ranti istiqomah tobatnya. Amin. Dan semua dosanya bisa diampuni oleh Allah SWT. Amin. Amin. Kenapa kamu kan iya? Enggak, dong. Aku tuh cuma kepikiran aja sama Cika. Kasian banget ya, Cika. Enggak aja di sekolah. Padahal udah mau dapet santunan. Ah, udah gitu masih kecil. Umurnya masih muda banget. Tapi Allah bergerendak lain. Allah udah ngambil nyawanya Cika. Aku juga kan iya. Semua ini udah takdir dari Allah SWT. Kalian ingat ya, pesan mama. Kalau nanti kalian udah nikah dan dikasih anak sama Allah. Harus terima. Walaupun dalam kondisi apapun anak kalian. Jangan pernah disiasiakan. Karena anak itu adalah titipan dari Allah SWT. Makasih ya, selama ini sudah merawat dan menjaga kita. Kita sayang banget sama mama. Ya udah sewajarnya kali. Ah, si. Kenapa sih? Ah, si. Ah, si. Bikin mama QR aja. Halo. Tuh, mama kanya malu sih. Siapa sih? Aduh. Barang kete, belum sembuh juga itu gigi Ya, makanya harus diobatin, didiemin aja sih Aku ini bukan yang nolongin, ngomong doang Dan coba jangan lantuin, dia nolongin dari obat juga lah Jangan banyak ngomong, ntar sakit lagi Ya udah, duduk disitu aja, ya Saya mau kerja dulu Luaranya mana? Luaranya mana? Apa itu? Ntar ada suaranya, ngambek lagi kayak kemarin Nek, bilang gak tau diri, temen lagi sakit Bukan ibu bantuin atau apalah Makanya saya selen, yang penting ada getarannya Apa lagi sih? Salah lagi Tidak ada suaranya Kemarin gue ada suaranya ngomel-ngomel. Begitu cengeng, nangis. Dari kemarin penyakit ditahan. Tapi ada keberuntungan buat aku, Us. Kenapa, Pak? Semenjak paritis sakit, aku mendekati porati itu, kalau ibarat kata bahasa Inggris, continue. Yesterday? Enggak ada gangguan. Ember ancin. Kalau ibarat hari kemerdekaannya, kayak General Subirman. Apa tuh? Lagi mengendap-ngendap mengejar Belanda, tanpa suara. Yeaaah. Salem please kalau gue masih inggris. Salem please.